Ardi dan Tiara baik-baik saja, tapi sekarang, sejak kamu kembali kesini, semua keluarganya menderita. Tapi Tiara butuh aku, mah. Aku ibunya Tiara. Siapa bilang Tiara butuh kamu? Tiara butuh ibu yang waras, bukan kamu yang... Kedatangan kamu kesini hanya bikin orang semua menderita. Kamu pikir baik-baik. Kamu, kalau kembali mengurus anak kamu itu, paling tidak kamu masih punya satu anak. Tapi, kalau kamu saya kirim ke rumah sakit jiwa, kamu enggak akan punya siapa-siapa. Aku enggak mau dikirim ke rumah sakit jiwa, aku enggak mau. Aku mau di tinggal sama kedua anak aku, mah. Aku enggak ingin lah, mah. Aku enggak akan biarkan itu terjadi. Ya ampun, kenapa amanya Tiara benci banget sama mama? Mama, kasihan. Mama. 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 Sayang, kau mau kembali kesini lagi kan? Aku juga belum tahu, ma. Rumahnya Tiara enggak nginjinin kalau aku tuh datang. Mama butuh kamu, sayang. Aku bakalan isahin untuk ketemu tiap hari sama Mama. Sekarang mah jangan nangis lagi ya. Jangan sedih. Aku enggak mau kalau Mama tuh sakit lagi. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Ay, kamu. Intan, kau pasti ada di sini. Sini, coba aku lihat. Kau pasti intan kan? Coba lihat. Sini. Eh, kok topeng aku dibuka sih? Mana intan? Aku harus menangkap dia, biar papa percaya kalau aku tuh gak bohong. Kalau Tiara terus membuka penutup kepala anak-anak, bisa-bisa dia menemukan intan. Aku gak akan biarin hal ini terjadi. Tiara, kamu ini apa-apaan sih? Ngapain sih kamu? Aku mau cari intan, tante. Aku yakin tadi tuh ada intan. Di sini gak ada intan, nak. Bagian tadi kan kamu lihat sendiri, anak yang di kamar itu bukan intan. Aku tahu itu tuh bukan intan. Tapi bener, barusan tadi aku lihat ada intan. Intan ada di sini, tante.